Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, UHO, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, pamerkan karya unggulan dan produk UMKM di Engineering Expo. Kegiatan Engineering Expo Fakultas Teknik UHO tersebut digelar di Atrium de Par Kendari, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, mulai pukul 10,00 sampai 19,00 wita. Fakultas Teknik UHO ini terdiri atas 5 jurusan yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur, Teknik Elektronik, dan Teknik Informatika. Ketua Pelaksana Engineering Expo Fakultas Teknik UHO, Rian Abdillah Takdir, mengatakan, kegiatan ini memperlihatkan produk unggulan dari masing-masing jurusan. Ini sudah volume kedua tahun 2024 setelah kemarin sukses volume 1 yang kami selenggarakan di kampus tahun 2023, katanya kepada tribunyusultra.com. Dari jurusan Teknik Sipil menampilkan sejumlah material beton, lalu ada beberapa robot ciptaan mahasiswa jurusan elektronik. Kemudian jurusan Teknik Mesin memamerkan kendaraan listriknya, dari Teknik Informatika menunjukkan produk air dan iot berupa alat fermentasi tapai. Terakhir, karya jurusan Teknik Arsitektur yang cukup mendominasi memamerkan sejumlah maket dengan konsep dan model kekinian. Rata-rata karya mahasiswa yang kami tampilkan hari ini sudah diikut sertakan dalam kompetisi skala nasional, ucapnya. Selain karya unggulan dari masing-masing jurusan, pada Engineering Expo juga memperlihatkan produk UMKM yang dimiliki mahasiswa. Salah satunya adalah produk suvenir seperti gantungan kunci yang terbuat dari kayu jati putih dan diukir berbagai karakter. Rian melihat antusias pengunjung terhadap Engineering Expo Fakultas Teknik UHO yang dilaksanakan hari ini sangat tinggi. Apalagi jumlah pengunjung yang menyambangi eksebisi tersebut melebihi ekspektasi, yakni lebih dari 250 pengunjung. Dia berharap, melalui Engineering Expo ini masyarakat dapat lebih mengetahui potensi yang terdapat di perguruan tinggi negeri terutama di kota Kendari, Provinsi Sultra. Setelah kegiatan ini semoga dampaknya, fakultas kami di bawah naungan universitas terbesar di Sultra bisa menjadi jaya di daerah sendiri, tutupnya. Ya Pak, terkait kegiatan hari ini tujuannya untuk apa sih Pak? Baik, jadi kegiatan Engineering Expo Fakultas Teknik 2024 ini bertujuan untuk memperkenalkan, mempromosikan produk-produk penggulan dari Fakultas Teknik. Khususnya di sini masih masing-masing jurusan. Jadi Fakultas Teknik ini terdiri dari 5 jurusan. Ada jurusan sipil, arsitektur, mesin, elektronika, dan informatika. Jadi kami menyelenggarakan Engineering Expo ini sudah volume kedua di tahun 2024. Setelah kemarin, sukses juga di tahun 2023 di volume 1 yang kami selenggarakan di kampus. Antusias di sini relatif sangat tinggi. Jadi mungkin ini akan menurutkan kami lebih berpenang lagi untuk Engineering Expo volume 3, 4, 5, dan 100. Ya, jadi yang menjadi harapan kami setelah kegiatan ini, semoga dampaknya, dampaknya itu Fakultas kami, Fakultas Teknik, di mana kami merupakan Fakultas Teknik di bawah naungan universitas perguruan tinggi negeri terbesar di seluruh negara bisa menjadi jaya, menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Harapan kami setelah menampilkan exhibition atau ekspo ini, maka masyarakat itu bisa jauh lebih mengenal apa saja si potensi yang terdapat di perguruan tinggi negeri yang ada di daerahnya, sebutnya di Kota Kendari, di Kota Kendari, di Kota Kendari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.